Intro Matis bukur dong Kalau 2009 menang ya sekarang mendukung pakaiannya dong Saya tidak mengerti apa salah saya karena saya selalu menghormati beliau Intro Megawati Soekarno Putri mendukung Prabowo sebagai Capres di pemilu 2014 Itu bunyi pasal dalam perjanjian batu tulis yang ditandatangani di 2009 Namun bagi PDIP pasal itu dan seluruh perjanjian itu sudah keadaan luarsa Apa tanggapan Gerindra? Pasca deklarasi Jomboi sebagai calon presiden PDIP adalah perjanjian politik partai Gerindra Dan partai berlambang banteng bermoncong putih itu beredar Perjanjian batu tulis Dalam perjanjian berisi tujuh pasal itu disebut Megawati Soekarno Putri akan mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden di pemiliu 2014 Dicalonkannya Jokowi tentu melanggar isi perjanjian batu tulis Para petinggi partai Gerindra pun berang Termasuk sang nakboda Prabowo Subianto Yang tetap berharap ketua umum PDIP Megawati Soekarno Putri menepati janji Alih-alih menjawab tuntutan Gerindra Pasti kami komitmen dong Itu aja Apakah itu berarti Kalau itu kan Bumegang gak jadi Jadi perjanjian itu otomatis Otomatis bugur dong Kalau menurut saya Ya saya pahami Kalau 2009 menang Ya sekarang mendukung Keinginan kita semuanya Wakaiannya dong Tak diakuinya perjanjian batu tulis oleh PDIP tentu menganggurkan hubungan dua partai Mungkinkah Gerindra dan PDIP kembali berkoalisi di pemiliu 2014 Untuk membahas tema kita kali ini Saat ini saya sudah bersama dengan ketua umum partai Gerindra Soehardi Pak Soehardi ini kalau kita bicara soal perjanjian batu tulis itu 2009 ya Betul-betul Antara PDIP dan Gerindra Apa saja isinya sebetulnya Pak? Ya sebenarnya isinya adalah Kalau presiden itu nanti jadi Megawati pada waktu itu Tentu saja menteri-menterinya ada Kalau disebutkan 10 menteri begitu Dan kemudian berikutnya adalah Memang 2014 nanti Prabowo yang dicapreskan Itu secara konkret tertulis jelas bahwa Prabowo akan didukung oleh Megawati Begitulah Di 2014 Artinya PDIP akan menempatkan Prabowo sebagai capresnya di 2014 ini Siapa yang menandatangani perjanjian itu? Bu Megah sama Pak Prabowo Ada saksi-saksinya? Saya tidak ada di sana Tapi yang jelas hadir adalah dari kami ada Pak Fadri John Ada Pak Fadri John Sementara dari kubu PDIP sendiri siapa aja Pak? Saya tidak tahu ya Kalau menurut Pak Fadri ada Pak Sabam ya Tapi saya tidak tahu Saya tidak hadir Nah perjanjian itu jelas Mestinya berlaku hingga 2014 ini Mestinya menurut Anda? Iya kan tulisan jelas 2014 Nah ini kan setelah PDIP ternyata tidak Malah justru mencalonkan kadernya sendiri Iya Apa sikap Gerindra? Tentu saja saya Tentu saja kami ya kecewa Tetapi kami tidak boleh tenggelam dalam kekecewaan Karena kami lebih penting Tentu saja menang Sebagai ketua DPP kan kami berjuang untuk menang Itulah hal yang real yang bisa saya lakukan Yaitu berjuang bersama kader-kader kami seluruh Indonesia Untuk memastikan kemenangan Gerindra Dan memastikan Pak Prabowo juga akan menang Di dalam Pilpres Anda menilai bahwa PDIP ingkar janji? Nah nanti ada tim khusus yang akan mengolah ini Tentu saja ada tim hukum kami dan sebagainya Yang akan bekerja Dan tugas kami DPP adalah untuk ini Nah itu masalah etika politik Sebuah etika politik Etika politik artinya ini sebetulnya tidak terlalu masalah Buat Anda ketika PDIP tidak menjalankan Apa yang sudah ditulis di perjanjian Pak Tertulis Ya karena etika politik Di bangsa ini kita mengandung filosofi yang mana Kalau di dalam filosofi Jawa yang hasto-proto Itu disebut bintang Pemimpin itu ya selalu konsisten terhadap apa yang disampaikan Kalau menurut filosofi Islam ya pemimpin itu jujur Dan kompetensi dan sebagainya Jadi ini terserah kepada publik Karena akan sangat menghabiskan waktu yang tinggal sangat sempit ini Untuk membicarakan hal yang sebetulnya sudah reflix gitu Ya kalau menurut Anda filosofi apa yang dipakai oleh PDIP dan Megawati Terkaitan Itu adalah rumah tangga mereka ya Tadi filosofi apa yang dipakai Tapi kalau kami tetap menganut filosofi Ya sobroto yang orang-orang Jawa itu Ajaran kita sejak dulu kalah Kemudian pilihkan umat muslim juga ada filosofinya Sebagai seorang pemimpin itu Jadi kejujuran konsisten dan sebagainya Dan menurut Anda apa yang dilakukan oleh PDIP dan Megawati itu tidak sesuai dengan hal itu? Sekiranya biarlah rakyat menilai Karena saya tentu saja hanya seorang suardi Seorang ketua umum Ya tetapi ini kan lebih banyak lagi rakyat daripada saya Jadi dialah menilai etika politik ini seperti itu Karena kan rakyat akan menilai Akan melihat sesungguhnya apa yang telah kita kerjakan Apa yang telah kita berjuangkan Dan itu nanti akan muncul ke dalam Bagaimana proses pemimpin itu Dan kemudian bagaimana Gerindra Mengumpulkan angka-angka menanya Dan kemudian bagaimana Pak Prabowo semakin tinggi elektabilitas Elektabilitas Prabowo memang sekarang sedang apa namanya Diuji lah ya Seperti itu ketika Jokowi juga pada akhirnya ditetapkan sebagai capres dari PDIP Nah bukankah sebetulnya Prabowo juga berharap PDIP sangat mendukung beliau Dalam proses pencapresan ini? Ya tapi kalau kemudian itu tidak terjadi kan Kami mempercayakan pada rakyat Mungkin yang namanya rakyat bisa cair ya Pada waktu pemilihan presiden bisa cair Bahwa mereka memilih seorang tokoh yang lebih capable Tokoh yang lebih diketahui track recordnya Tokoh yang mampu melihat bagaimana mengatasi masalah perbatasan Tokoh yang mampu melihat bagaimana masalah-masalah kerusuhan ras agama sosial yang bisa menjadi pemersatu Kemudian tokoh yang mampu secara pasti mempunyai konsep 5 tahun 10 tahun 20 30 tahun ke depan yang sudah diuji di masyarakat Sehingga rakyat nanti tidak tertipu apa yang bakal terjadi Itu adalah tawaran-tawaran yang kemudian kita berikan kepada rakyat Dalam kampanyenya Prabowo sempat menyebut istilah kurawa dan pandawa Siapa yang dimaksud? Ah tentu saja tidak bisa menyebut seperti itu Saya disini paling tidak ya Nanti saya tanyakan Pak Prabowo siapa yang dimaksud Tetapi pasti ada gelungan yang kurang baik dan gelungan baik gitu kan Tetapi tentu saja sebagai pemimpin Siapa yang kurang baik itu siapa? Sebagai pemimpin kita akan menjadikan orang-orang yang baik pun menjadi baik Siapa yang kurang baik? Ya tentu saja tidak bisa menyebut macam itu Ya kalau kita ingin pemimpin ya yang konsisten itu lebih baik daripada yang tidak konsisten Paling tidak begitu Pemimpin yang bintang selalu mengatakan yang benar itu benar dan tidak pernah berubah Tentu saja itu adalah idaman gitu Pak Swardi kita akan sambung ini di segmen berikutnya Oke baik Pak Swardi pasca Pilpres 2009 Megawati dan Prabowo kalah Apakah ada pembahasan mengenai kelanjutan dari perjanjian batu tulis? Kami melihat perjanjian jelas-jelas tertera ya 2014 ya Jadi tentu saja kami merasa bahwa itu masih berlaku Karena memang tulisannya gitu 2014 kan Tapi karena kami percaya bahwa tanda tangan yang sangat penting itu tentu akan sangat dihargai Maka kami tidak pernah membahas dan memang keinginan kita akan menang Sehingga apapun yang terjadi Gerindra ingin menang Prabowo Presiden Tidak ada upaya untuk tetap mengingatkan kepada PDIP Dari proses sejak Pilpres 2009 itu hingga 2014 paling tidak Bahwa kita punya perjanjian Ya waktu kami lebih banyak tersita untuk melatih kader Berapa ribu berdua puluh satu angkatan kami latih Kemudian kita keliling daerah setiap hari Saya sendiri 10 sampai 18 titik per malang Sehingga tentu saja kami lebih tertarik untuk memastikan kemenangan itu Daripada perjanjian yang saya anggap Perjanjian yang PDAP tidak terlalu tertarik Ya perjanjian yang saya anggap itu sudah fix begitu kan Kenapa saya harus bicarakan Tidak perlu dibina artinya setelah itu sudah ditandatangani Tidak ada upaya untuk melanggengkan, membina seperti itu Jadi dibiarkan seperti itu saja Ya bukan dibiarkan kan itu sudah perjanjian yang sudah fix ya Karena namanya perjanjian kan baru dicabut, baru dirubah Kalau kedua beliau itu merubah Kalau tidak ya itu sudah pasti ya Tetapi tugas kami ketua umum kan sudah jelas ya Kami ingin mengembangkan partai lebih gede Bersama teman-teman dari seluruh kader Membina partai, melatih partai Melatih para kader, turun ke lapangan Kemudian terus bergerak ke lapangan Memastikan bahwa Prabowo semakin tinggi elektabilitasnya Gerindah semakin tinggi Nah kalau yang sudah fixus, ngapain kita bicarakan ya Menghabiskan waktu Bagi PDP, perjanjian itu sebetulnya sudah kadaluarsa Ya 2014 jelas tertulis disitu Dan tidak ada istilah kadaluarsa sampai 2014 Ada perasyarat bahwa 2009 katanya harusnya menang dulu Tidak ada kata-kata itu juga Jadi tidak ada kata-kata itu Sudah jelas tulisannya tidak ada kata-kata itu Dan itu sebetulnya sudah disepakati bersama Artinya memang tidak ada perasyarat lain selain apa yang sudah tertulis Ya, suatu perjanjian kan yang tertulis Pada akhirnya PDP mencalonkan orang lain Kadernya sendiri Apa langkah Gerindra? Ya, saya bilang itu etika politik Jadi itu mungkin itu semua hak mereka Tidak ada masalah Tapi etika politik Itu juga harusnya mempertimbangkan perasaan orang lain Apa dibajak bicara Apa kemudian dicaput bersama Dan sebagainya Sehingga itu menjadi sah bahwa itu tidak ada perjanjian Mempertimbangkan perasaan orang lain Anda katakan Bagaimana perasaan Gerindra? Ya tentu Semua orang akan tahu bagaimana perasaan kita Tetapi saya juga akan mempertimbangkan perasaan mereka Atau merasa bahwa itulah jalan kemenangan Menurut yang beberapa analiskan begitu Ya monggo itu etika Apa itu? Etika politiknya bagaimana? Yang paling baik dan saja adalah Memastikan, berumbuk Bahwa apakah bisa kita cabut perjanjian itu Mengucapkan terima kasih Ada upaya itu? Ya Untuk bertemu, untuk berumbuk Bahwa kita punya perjanjian Dan mungkin karena kita Yang berkenaan mencabutkan bukan kami Ya Yang berkenaan mencabutkan di pihak sana Ya Sehingga tentunya Seharusnya secara etika Mereka lah yang kemudian meminta Dan itu belum dilakukan? Saya kira belum ya Tetapi Itu itulah Terserah Ya Beberapa waktu lalu sebetulnya Pak Lizon pernah mengatakan bahwa Ini bisa saja diproses secara hukum Apakah itu langkah yang akan ditempuh? Nanti akan dibicarakan di DPP Jadi kalau itu langkah yang ditempuh Tentu saja Nanti akan Pembicaraannya lebih detail Di antena partai Tapi apakah itu kemudian dibiarkan Itu juga Nanti akan dibicarakan Apalagi nanti kita akan Soal apa itu Akan Ketua dan pembina Tentu saja akan memberikan arahanan juga kepada kita Dukungan PDIP kan sebetulnya Luar biasa besar Kalau kita hitung-hitungan elektabilitas partai Berdasarkan survei Paling tidak Pak Soeali Gerindra merasa kehilangan Saya kira Kami juga paham Di namanya politik Bisa berubah kapan saja Tapi kalau berubahnya itu Berdasarkan Apa itu Alagan Tentu tidak masalah ya Kita Kita tetap juga akan tetap berjuang Dan Saya melihat di Grassroot Kami juga Mendebatakan Apa itu Respon yang sangat positif Sehingga kami Tidak terlalu pesimis Kedepannya Sesungguhnya kami tidak terlalu pesimis Kami sangat bersemangat Dan Melihat semangat itu di Lapisan bawah Karena setiap hari kami ke bawah Jadi ke desa-desa Ke gunung-gunung setiap hari Saya berangkat jam 5 Saya baru pulang jam 2-3 Bersetap hari dengan seluruh Kadar-kadar kami Dan Seluruh Indonesia Responnya positif Positif sekali Baik Pak Soehardi Kita akan sabuk ini di sekmen Ya ya Pak Soehardi Jika harus berkoalisi Partai seperti apa Yang akan dipilih Gerinda Pertama kali kita akan start Pada saat Hasil Pilek Tahun 2014 keluar Statusnya Gerinda Seperti apa Dan kemudian Kita baru akan memulai Partai mana Yang akan koalisi dengan kita Tentu saja Koalisi dengan kita Tentu dimulai Partai yang Lebih dekat Tentang platformnya Tentu saja Ini adalah partai yang Nanti Yang paling mudah Untuk koalisi Namun demikian Partai Gerinda Kita membuka diri Bahwa sejujurnya Partai yang didirikan Adalah untuk Memakmurkan Seluruh bangsa Kita ingin Menjadikan seluruh bangsa Indonesia Berarti termasuk Partai-partai yang lain Berbagi agama Suku ras Termasuk partai politik yang lain Adalah target Daripada Cita-cita Gerinda Untuk bisa Makmur Karena itu Koalisi bisa Dibuat Untuk partai Apa saja Tapi dimulai Tidak ada indikatornya Indikatornya Pertama kali adalah Partai yang mempunyai Nasionalisme kebangsaan Tentu saja Ya Nasionalisme kebangsaan Ya tentu saja Ini adalah partai Yang Medasarkan cita-citaan Pada ekonomi Kerajatan Yang mementingkan Potensi bangsa kita Itu untuk Diutamakan Dan Itu adalah Partai yang Sanggup Membersihkan Korupsi Dan Mempunyai Pemerintahan yang efektif Ini kemudian partai Partai yang selalu Memegang teguh janji Ya Termasuk itu juga Karena memang Pemerintah dan Partai itu Juga harus konsisten Menjanjikan kepada rakyat Artinya bukan Partai-partai Kurawa ya Ya Filosofi Jawa Memang Kurawa dianggap Apa Ini Golongan-golongan yang Kurang komplit Kurang komplit Nah Kalau kita bicara soal Elektabilitas ini Berdasarkan Survei saat inilah Memang Faktanya Pak Prabowo Memang agak sulit Untuk mengungguli Jokowi Apa langkah yang Akan dilakukan Itu Survei itu Bisa benar Bisa tidak Saya sendiri Yakin Pak Prabowo Saat tinggi Elektabilitas Di masyarakat Dan Saya sudah Tanya Hampir sebagian besar Di belapisan bawah Menyatakan begitu Jadi Bapak bisa ingat Bahwa Survei Gubernur DKI Kemarin juga Tidak sesuai dengan Hasil The most So fair In our country Dan kemudian Ternyata berbeda Dan Artinya Geriaga berharap Pada Pilpres Nanti juga terjadi hal itu Bukan Berharap ya Kami harus secara rasional Mengevaluasi Mengukur Yang segera berharap Tidak hanya Sekarang berharap Kami juga berjuang Tentu saja Ini bisa berbeda Dari menit ke menit Detik ke detik Akan berubah Karena Sungguhnya Rakyat ini Akan mempelajari Setiap calon ini Dengan baik-baik Dan Bisa Berubah Ini Apakah akan dibuat Semacam Perjanjuan Batu Tulis Kedua Seperti itu Mungkin antara Gerindra dengan Partai yang akan Berkoalisi Setiap Perjanjian Yang kita Akhirnya akan Semakin lama Semakin Punya pengalamannya Jika tentu saja Nanti akan ada Perjanjian Yang diikuti Follow up-nya Atau Kriteri Yang lebih detail Yang Menurut saya Sebetulnya juga Sudah detail Tetapi Supaya kita Lebih cermat lagi Di dalam membuat Surat-surat perjanjian Atau Entahkanlah Kalau nanti Koalisi Apa saja Yang harus diperhatikan Sehingga Masing-masing pihak Selalu konsisten Apakah terbuka Dengan PDIP Terbuka Ya terbuka Meskipun PDIP telah Tidak konsisten Dengan perjanjian Batu Tulis Kita ini kan Tetap PDIP kan Mempunyai rakyat Mempunyai rakyat Yang Kami juga punya rakyat Sama Itu adalah rakyat Indonesia Target kami Dan rakyat Indonesia Sehingga kami Tetap Mencintai seluruh Rakyat Indonesia Target kami Memanggulkan Mereka semuanya Karena itu Semua Bangsa Indonesia Itu adalah target Dari tujuan Indonesia Artinya menyandingkan Prabowo dengan Jokowi Juga masih sangat Mungkin Bagi gerindera Mungkin Di dalam beruntik Masih mungkin Tetapi Bahwa Prabowo tetap presiden Jokowi Hasil kongres Hasil kongres Luar biasa Hasil kongres Itu adalah usulan Dari seluruh DPC Tidak ada satu pun Yang berbeda Jadi ini tanggung jawabnya Besar sekali Artinya kalau Tawarannya adalah Cawapres itu akan Ditolak Oh akan ditolak Kecuali ada kongres lagi Yang menerima Ini adalah kongres Jadi sudah bulat Bahwa Pak Prabowo Adalah calon presiden Republik Indonesia 2015 2015 Dari Partai Kerenda Baik Pak Suardi Terima kasih banyak Sudah bersama kami Di Bedah Politik